Sistem tempur fregat KRIRE Matadinat Sigma 10.514 selesai diuji Tanggal 8 Desember 2019 oleh Anggaraman Saragi, Surabaya, Jakarta Gritter.com, Damensi Start Group dan Yitranya PT. Pal telah menyelesaikan pemasangan sistem tempur ke kapal fregat berpeluru kendali Sigma 10.514 KRIRE Matadinata Kesimpulan sukses proyek instalasi sistem tempur ditandai dengan upacara penyerahan kecil pada tanggal 4 Desember 2019 di Surabaya, dirilis situs Damen Pergat PKR dibangun melalui proses modular kolaboratif yang beroperasi secara simultan di Damensket Naval Shipbuilding, DSNS di Belanda dan galangan kapal PT. Pal di Indonesia Ini juga memungkinkan Damen untuk memenuhi komitmen kontraktualnya kepada Kementerian Pertahanan Indonesia untuk memberikan program transfer pengetahuan dan teknologi yang luas Uji coba penerimaan laut sistem tempur dilakukan selama periode 3 minggu Selama perjalanan ini rangkaian peperangan elektronik diuji oleh Thales Ini terdiri dari dua sistem utama Ukuran dukungan elektronik penerima radar pasif Yang memungkinkan kapal untuk merekam dan menafsirkan berbagai sinyal radar yang diterimanya dari lingkungan operasional dan sistem ukuran kontraktual elektronik sebagian besar disebut sebagai jammer Kedua sistem ini bekerja bersama dengan sistem manajemen tempur titik pusat di seluruh web untuk melakukan operasi peperangan elektronik Ini diikuti oleh tes penembakan struktural dan penyelarasan sensor kapal dan senjata kapal Dilakukan dengan dukungan dari rain metal untuk memastikan sensor dan senjata melihat ke arah yang sama Sistem peluncuran rudal permukaan ke permukaan diuji oleh MBDA Perancis Pengujian perubahan fungsional perang anti udara AAW dan perang anti permukaan ASU adalah tes terakhir dalam jadwal Ini terdiri dari mendeteksi dan melacak target permukaan dan udara Mengukur akurasi penunjuk senjata di berbagai ketinggian dan jarak dan untuk mengevaluasi keterlibatan target udara dan permukaan dengan berbagai sistem senjata Ini juga termasuk uji coba sistem degausing yang digunakan untuk mengontrol tanda tangan magnetik kapal Yevri Fader, Direktur Proyek DSNS mengatakan Hasil instalasi dan pengujian sistem tempur telah sangat sukses Seperti halnya pembangunan kapal, kami telah menyelesaikan fase ini baik pada waktu dan anggaran Kami sekarang berharap untuk memulai instalasi dan pengujian sistem tempur di kapal kedua Kapal kedua dijadwalkan untuk menjalani instalasi dan pengujian yang sama hingga Februari tahun 2020 Dan diharapkan akan selesai pada akhir April